Angkatan Laut Kolumbia menyita 4 ton kokain di Samudera Pasifik dari kargo kapal semi-submersible milik gerilyawan sayap kiri yang menjadikan perdagangan narkoba sebagai sumber pendapatan utama. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani membacakan fonis secara virtual pada sidang yang dikelar di Pengadilan Negeri Donggala, Sulawesi Tenggara pada Rabu 9 Februari. Majelis Hakim dalam amar putusannya mengatakan, terdakwa dinyatakan terbukti secara rasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahatan pahak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman. Fonis tersebut sama dengan tututan yang sebelumnya diajukan jaksa penuntut umum. Merupakan tindak pidana yang termasuk kejahatan yang paling serius atau the most serious crime karena berkaitan dengan masif dan luasnya daya rusak yang diakibatkan dari peredaran beli narkotika. Sikap kami atas tentutan beli keputusan ini, kami masih akan konsultasi dan dengan pimpinan untuk keputusan selanjutnya sekembali memaksimalkan waktu 7 hari untuk 3 pikir. Selain menjatuhkan fonis pada terdakwa alfian, dua terdakwa lainnya Jaherang bin Muhammad Tahir dan Mas'ud bin Usman yang masing-masing dalam berkas terpisah di Fonis Pidana seumur hidup. Sebelumnya, petugas badan narkotika nasional BNN menangkap terdakwa alfian bersama tiga orang lainnya, Jaherang, Mas'ud dan Houston pada bulan April 2021 lalu di sekitar perairan dekat Pulau Mahputi Kabupaten Donggala, di mana Houston meninggal dunia akibat tembakan petugas karena mencoba melarikan diri saat proses penangkapan. Dari Donggala, Sulawesi Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.